Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Bayu selaku owner dari Paterak Burju guys disini saya lagi mau mendokumentasikan cara penyortiran benih ikan lele guys nah itu owner itu guys namanya Mas Hamid guys dia lagi menyortir ikan-ikan lele guys nih tuh lele yang sudah dewasa nih guys Hai nah nanti disortirin sama Mas Hamid nih guys nah nih guys nih kolom yang penyortiran ya guys Nah itu benih yang awal itu guys nah benih awal itu di sini nih guys kolom yang awal itu kita bikin nih guys pakai terpal guys tuh lagi diserokin oleh Mas Hamid nih guys nyortirnya malam hari guys biar airnya tuh udah panas ya guys nah ini ikan-ikan ini guys yang mau disortir guys tuh lebih serap-serapin lu tuh guys guys nih manum itu berapa hari nih mas Hamid nih ini 28 hari 28 hari dari pertama naro benih ya mantap benih itu ukuran 34 35 35 nah ini lele nya nih guys yang disortir tuh guys ditaruh di baku nih guys tuh di baku penyortiran ya guys nih bak yang ini ukuran berapa nih kalau yang ini tiga kali empat tiga tiga perempat nih ya guys ukurannya guys tuh lele nya nih guys bu sangat banyak tuh guys nanti tiga kali penyortiran guys tiga kali pakai ember penyortiran ya guys nih yang pertama nih ember penyortiran yang pertama tuh caranya seperti itu guys gitu-gituin tuh guys biar lele nya yang kecil keluar yang gede ketahan ya guys juga yang ini oleh Mas Hamid dan ini juga disekat nih guys jadi yang gede banget di disono yang kecil dulu di jaring pakai ini guys jaringnya seperti ini guys di jahit nanti guys tuh di koyak-koyak tuh nah berikutnya dituang ke situ lagi tuh guys di ember yang kedua guys tuh yang tuh lebih rada gedean tuh ukuran berbetul ember tuh mau ini guys di ayak-ayak terus tuh guys nah ini airnya tuh hijau dari treatment dulu oleh Mas Hamid ya guys owner guys dengan menggunakan alami guys daun pepaya guys tadi lupa di review cara menghijaukan airnya guys nah ini lele ada lele yang gede banget nih guys tuh karena lele tuh harus disortir guys kalau nggak disortir ada yang gede banget seperti itu guys kata ownernya Mas Hamid namanya jonggol yang kecil-kecil ini guys yang keluar dari ember penyortiran itu guys guys sangat banyak ya guys ikan ini guys ini waktu pas pertama beli ada 7000 ekor sih guys hitungannya guys tapi nggak tahu nanti mau dihitung susah guys kebanyakan guys ini masih pemula guys saya guys dan owner ya guys oh dan jangan lupa like dan subscribe ya guys channel petrak burju guys bantu channel ini agar berkembang ya guys biar seputar peternakan kita review terus guys ngonten-ngontenin guys ikan lele sama unggas-unggas ayam atau entok ya guys kita review terus guys di YouTube peternak burju guys ini ikannya itu guys yang belum disortirnya guys ikannya nih guys lagi disortir tuh guys wah dia lupa gue nah itu lagi menyerah peternak burju guys pelan-pelan tuh kalau ini kolom plastik nih guys yang awal-awal saya bikin guys bukan itu guys oke begitu tips dari saya tips cara penyortiran dan keseruan cara memisahkan lelele ya guys nih lelele yang dewasa guys oke begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses petrak indonesia assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh